Hmm, sore-sore gini enaknya bikin seblak nih. Tadi udah masukin kerupuknya, sekarang tinggal aku masukin mie-nya. Sama sisa-sisa kerupuknya, semuanya aja lah. Diaduk dikit. Ini kayaknya wanginya enak banget nih, asli. Hmm, sekarang tinggal dicampurin garam. Garam tuh pasti yang ini. Aku tuh suka asin, jadi kayak harus banyak gitu. Terus ini ada sambal bubuknya juga. Diaduk-aduk sedikit. Ini pasti bakal enak banget nih. Siksss. Hmm, oke matikan. Ini dari aromanya udah pasti enak banget sih. Aku coba nih. Wow. Hmm, manis banget sih. Astaga, yang aku ambil ternyata gula, bukan garam. Ya, emang gak banget sih masak. Minta tolong apa-apa aja kali ya? Welcome back to Masak Asik. Untuk menemani sore hari kalian, aku mau masak menu-menu favorit semua kalangan nih. Siapa sih yang gak kenal seblak? Makanan berkuah yang khas dengan aroma kencur dan berbagai pilihan isian ini, pasti kalian suka banget. Selain itu, ada juga cireng dengan isian ayam pedas dan juga gak ketinggalan bumbu rujaknya dong. Biar cirengnya makin enak. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita masak. Hai teman-teman, balik lagi di Masak Asik. Nah, sekarang kita udah ada Kak Kiku nih. Halo Kakak, gimana Kak Kiku tadi bikin seblak ada apa? Kejadian apa ini? Jadi gini, sore ini aku tuh ingin buat seblak kan. Aku udah pede banget tuh. Ternyata aku masukin gula ke dalamnya. Yaudah, udah kacau. Mana kelembekan juga. Aduh, udah kacau deh. Kita makanya, udah Kakak kalau kayak gitu-gitu tuh panggil aku aja udah. Ya, pede banget nih. Eh iya dong bener? Iya sih, bener emang harus pede sih awal-awalnya tuh ya. Jadi kita langsung aja mau buat seblak. Kerupuk, sosis, bakso, kencur, kemiri, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kue tiaw, daun bawang, sawi. Jadi pertama kita tuh mau bikin bumbunya dulu Kak. Oke, bumbunya itu ada bawang merahnya yang klung. Gak apa-apa ya guys. Aku gak ngebantuin apa-apa kayak. Bantuin dong. Biar kakak juga involve ceilah. Kakak juga turut serta membantu masakan ini. Ini kalau belah dua aja kakak keberatan gak? Aku sebenarnya gak keberatan. Cuma aku tuh gak bisa sama sekali masak. Tapi bisa lah. Bisa, bisa yuk. Kakak takut? Enggak. Gini kan? Iya. Gak apa-apa kak. Aku melindungimu. Ini cabai aku potong-potong aja ya. Aku patah-patahin aja. Terus kakak kan apa namanya takut. Bukan takut sih. Kayak ngeri gitu ya. Kakak emang biasanya dirumah masak apa? Nasi. Iya oke. Yang gak involve papisong. Selain nasi adalah oke dong. Masa nasi sama garun? Tumis-tumisan. Tumis-tumisan ya? Tumis-tumisan ya. Tapi aku gak bisa motong. Jadi aku selalu kayak pakai chopper gitu. Chopper. Iya sih. Lebih simple sih. Soalnya tumis-tumisan kan campur-campur jadi. Bener. Terus nugget goreng. Telur goreng. Mie instan. Itu masak gak sih? Goreng sih. Ada involve ke dapurnya sih. Tidaknya itu ada. Jadi ini langsung masukin cabai rawit, cabai keriting, kemiri, dan kencur. Nah kencurnya itu sebelah itu gak afdol kalau gak pakai kencur kan. Oke. Iya. Kencurnya yang merubah segalanya. Tapi jangan kebanyakan juga. Nanti rasanya, ya kebanyakan rasa kencur lah kayak jamu gitu. Bahkan tadi aku gak ada tuh kencur gitu kan. Makanya kita bikin yang enak sekarang. Nah bawangnya langsung cemplungin aja. Oke. Terus kita masukin air. Buat dia, biar mudah ke blendernya ya. Oke. Langsung blender. Harus halus banget tuh. Harus halus banget. Kan gak enak kalau makan tiba-tiba ada bawang putih, ada kencurnya. Nah ini langsung aja kita masukin ke panci, Kak. Ini kan banyak airnya, Kak. Langsung kita mau reduce dulu dia. Udah hilang semua airnya, baru kita masukin minyak. Oh gitu. Iya. Sambil nunggu, nah disini kita udah ada bakso sama sosis. Sosis. Nah untuk baksonya kita mau bikin kayak gini aja nih. Nanti pas direbus jadi kayak dia megar. Iya, begini aja. Bisa, bisa, bisa. Bisa, kan? Nah toppingnya ini aku cuma pake sosis bakso sama kerupuk sama telur. Yang basic-basicnya aja yang biasa ditemuin di abang-abang. Ini di... Cuma boleh di slice? Aku mau contohin? Boleh. Oke. Slice-nya gini aja. Oke. Bisa, bisa. Kakak kan dulu nih putri Indonesia, ya gak sih? Iya. Kakak tuh berarti, kakak sekarang kan masih muda banget. Berarti kakak dulu masuk putri Indonesia tuh umur berapa? Kenapa sih? Aku umur berapa ya? Kayak sekitar 6 tahun lalu tuh, 2015. Berarti 20. Anggaplah 17 ya? Oh iya. Kita anggapnya 17. Anggaplah pada saat itu 17. Ini aku udah kelar nih. Oke. Thank you kakak. Nah ini kan udah reduce nih. Baru boleh masukin minyak. Nanti ini kan masih kecium bau aroma mentah. Nanti bakal beda warnanya tuh dia lebih merah. Terus wanginya gak wangi mentah. Gimana dong yang jelasinnya atau? Itu nanti kakak nyium. Aku gak bisa. Kakak nyium sendiri ya. Kakak nyium sendiri. Nah ini udah matang. Cium kakak baunya udah beda. Oh ini bau matang ini? Bau matang. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Serius? Baru masukin air pelan-pelan. sekaligus kalau ada yang nempel-nempel di bawahnya. Kamu mau aku bantuin nggak sih? Boleh, boleh banget kakak. Senang aku itu dibantuin. Enak banget sih. Nah ini kita tambahin airnya. Nah ini kita tuang kerupuk yang udah direndam. Ini aku pakai kerupuk kampung yang warna-warni. Bisa juga pakai kerupuk yang oren atau kerupuk aci. Keep juga nggak apa-apa kalau nggak suka. Ini langsung dicemplungin aja. Cemplungin aja, tapi direndam dulu ya. Terus di sini ada telur, kak. Satu telur aja. Kakak mau mecahin nggak mungkin? Yuk! Yuk! Semangat banget sih. Oke ya, perfect banget. Puncahin telurnya perfect sekali. Nggak ya? Sempurna kok, kak. Sempurna. Nah ini boleh dimasukin ke sini. Ininya? Iya. Ada beberapa orang nggak suka pakai telur. Bisa di-skip juga. Nggak apa namanya. Kalau mau ditumis di awal bareng bumbu. Terus baru masukin air. Juga boleh. Sesuai selera aja. Pokoknya yang kamu suka masukin aja ya? Iya, betul. Ini aku tambahin air lagi, sedikit lagi. Karena dia kan bakal terus dimasak. Ini kita langsung masukin bakso-nya. Sama sosisnya. Ini garmin dulu. Mbak sabar. Mbak datang ke sini keadaan lapar, kan? Iya. Iya, lagi bener. Nah ini gulanya dikit. Yang tadi bikin kakak, apa namanya, bikin terlalu manis. Oh gula tuh tetap ya? Gula tetap. Ini kalau bumbunya udah sesuai selera. Baru masukin minyak. Di sini aku pakai kuitiau. Iya. Sama terakhir. Laper banget lah sih. Sawi dan daun bawang. Eh, aku disibukin dong biar aku nggak. Dilihatin makanan mulu. Ah, peru banget sih. Ini kita potong daunnya, Kak. Ini kita tambahin daun bawang buat garnish aja. Oke, semuanya udah jadi. Udah dicobain. Rasanya udah enak. Sekarang kita mau plating. Oke guys. Sebelaknya udah jadi. Alah aku dan kakiku. Sekarang wakunya kakak cobain ya. Mudah-mudahan ya kak. Lebih enak daripada sebelak-sebelak di luar tanah sih ya. Udah enak lah sih. Apa lagi dibanding sebelahku tadi ya? Ini pakai daun bawang juga ya. Biar cantik kali ya. Oke. Satu, dua. Enak malah, parah. Enak kaki banget loh, Kak. Aduh, enak malah. Aduh, silahkan. Aduh, enak malah. Aduh, gimana? Aduh. Ya udah, kalau gitu sambil kakiku makan ya. Aku mau prepare buat bahan-bahan kedua. Jadi teman-teman jangan kemana-mana tetap dimasak asik. Bikin masak jadi asik. Segini udah belum, Kak? Udah. Cakep banget, Kakak. Wuh. Wangi. Nah ini kita geprek sore. Kita lo fokus.